Bismillahirrahmanirrahim يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَمِسَاعًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَ بِهِ وَالْأَرْخَمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وَقَالَ فَعَلَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ وَأَمَنُتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَادِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَعَالَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ وَخُولُوا قَوْلًا سَبِيدًا يُسْرِهْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ وَيَسْرْ لَكُمْ بِنُوبَكُمْ وَمَنْ يُقِئَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَكَدْ فَقَدْ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أستقى الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحْدَثَتُهَا فَإِنَّا كُلَّ مَحْدَثَةٍ بِدْعَى وَكُلَّا بِدْعَى بِدْعَى تِمْتُولَالَةِ إِخْرَانِ حِدِّينَ حَظُولَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan dan berbagai macam ni'mat sehingga kita bisa berkumpul bersama di dalam masjid yang kita menohon pada Allah SWT agar diturunkan barokah padanya sebagaimana aku mengetahui bahwa apa yang akan kita ambil nanti kita pelajari nanti adalah beberapa pelajaran yang akan beberapa pelajaran yang diambil dari surat Yesus yang insya Allah isinya sebagaimana yang anton akan dengar nanti namun sebelum kita melanjutkan ke dalam materi mungkin untuk memberi semangat kepada kita demikian pula kepada anak-anak kita adik-adik kita merajaan dan memuji keberanian mereka insya Allah anak akan memberikan beberapa pertanyaan dan meminta untuk dibajarkan Al-Quran di depan siapa yang berani dan anak sudah menggunakan beberapa hadiah siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan kemudian membaca Al-Quran di samping anak 5 anak siapa yang berani kita minta anak-anak atau bapaknya adik-adik seberang berani pertanyaannya dan pan anak tunjuk kau langsung nundur harus berani siapa siapa Fadri ya ya berdiri yang lain empat lagi hasil mesin ada salah satu atau kedua yang tiga lagi yang dua yang lebih kecil ini coba sembunyi-sembunyi ayo berdiri siapa satu lagi kayak takut nih berani berdiri siapa namanya siapa duduk tidak berani ada temannya loh ayo itu ngeliat namanya nah itu yang belakang pertanyaan pertama siapa dulu saya diri dulu Allah dimana dan lu pengen baca surat apa di depan Ayo sini Menghadapi sana Harus berani Alhamdulillah 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 Pertanyaan berikutnya Kalau kita mau makan Masang pakai tangan apa? Tangan-tangan Pakai tangan kiri boleh enggak? Selama mampu pakai tangan kanan Tidak boleh pakai tangan kiri Apa dirinya? Dan Hadir Jangan kalian makan dengan tangan kiri Karena syaitan makan dengan tangan kiri Pengen baca sesuatu apa? Anak yang milih? Terima kasih Al-Fatihah 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 Bapak-bapaknya bagaimana? Ada yang Diajak mereja Masih ada hadian Kita masuk dulu Bismillahirrahmanirrahim Qalallahu ta'ala Si kitabihil kareem Aliklamra Silka ayatul kitabin mudin Inna anzalnahu Kur'anam Arabiyyan La'allakum kalib Nahmu nafis walayika Allah subhanahu wa ta'ala Berkirman Aliklamra Silka ayatul kitabin mudin Itulah Ayat-ayat Yang berada di dalam Alkitab Al-Mubin yang jelas Yang nyata Inna anzalnahu kur'anam Sesungguhnya kami menurunkan Kitab tersebut Kur'anam Sebagai kitab Yang dibaca Arawiyyan Dalam bentuk berjahat Arab La'allakum Agar kalian bisa memahami Isinya Karena Yang diturunkan Kepadanya Al-Quran Adalah Muhammad S.A.W. Dan bahasa beliau Adalah Bahasa Arab Dan disepadati oleh Para ulama Tidak ada bahasa Yang lebih Baik Tidak ada bahasa Yang lebih Luas Kecuali bahasa Arab Oleh karena Dijadikan sebagai Bahasa Al-Quran Agar kita memahaminya Nahnu Nafustu Alaika Ahsanal Qasaf Kata Allah S.W.T Kami Mengisahkan Mengisahkan Kepadamu Menceritakan Kepadamu Ahsanal Qasaf Sebaik Baik kisah Sebaik Baik cerita Bima Awkaina Ilaika Hajal Quran Dengan Kami Turunkan Kepadamu Al-Quran Ini Wainkun Ta Ming Qabilihi Laminal Ghafilin Meskipun Engkau Pada Waktu-waktu Sebelumnya Sebelum Diturunkan Al-Quran Ini Kisah Ini Engkau Termasuk Orang Yang Laleh Orang Yang Tidak Mengingat Akan Adanya Kisah Tersebut Yang Akan Kita Laui Nanti Adalah Kisah Nabi Yusuf Kisah Nabi Yusuf Al-Quran Disebut Jadi Namakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahsanal Qasaf Sebagai Sebaik 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 Kisah Yang Ada Di Dalam Al-Quran Kenapa Surah Yusuf Atau Kisahnya Nabi Yusuf Itu Dinamakan Sebagai Kisah Yang Paling Baik Sarana Surah Atau Kisah Tersebut Sangat Banyak Mengandung Pelajaran Di Di antaranya Pelajaran Mengenai Tauhid Pelajaran Mengenai Sikih Pelajaran Mengenai Sirok Pelajaran Mengenai Tafsir Mimpi Pelajaran Mengenai Mengenai Hal-hal Politik Terkait Dengan Perekonomian Terkait Dengan Tarbiah Terkait Dengan Keteluargaan Terkait Dengan Hubungan Masyarakat Dan Sebagainya Sangat Banyak Disebutkan Oleh Para ulama Apa Yang Terkandung Di Dalam Surat Yusuf Ini Sehingga Sangat Telah Pantas Bagi Kita Untuk Mempelajari Apa Yang Terkandung Di Dalam nya Kisah Yang Ada Di Surat Yusuf Ini Adalah Kisah Yang Mencatut Semua Perkara Yang Ada Di Dunia Dan Juga Perkara Perkara Yang Terkait Dengan Akhirat Membimbing Kita Agar Kita Bisa Menjalani Hidup Kita Di Dunia Dengan Baik Dan Membimbing Kita Agar Kita Bisa Meraih Kehidupan Yang Baik Di Alam Nanti Kemudian Allah S.W.T. Berfirman Il Kisahnya adalah ketika Yusuf AS berkata Mengadu kepada bapaknya Yaitu Nabi Ya'kub Yang juga dikenal dengan nama Israel Nabi Ya'kub juga dikenal dengan nama Israel Ya abadi Wahai bapakku Ini ru'aitu akada asyara kaukabah Sumbuh aku melihat Asyara kaukab Sepuluh bintang Wasyamsah Melihatnya di dalam mimpi Aku bermimpi melihat Sepuluh bintang Kemudian matahari Kemudian bulan Ru'aituhum li syajidim Aku melihat mereka itu sujud kepadaku Sujud Kepada Nabi Yusuf AS Akan tetapi dijelaskan para ulama Sujud disini bukanlah sujud ibadah Akan tetapi sujud penghormatan Yang mana syariat kita Syariat mereka berbeda dengan syariat kita Syariat kita Seorang hamba Seorang makhluk Seorang manusia Tidak diperbolehkan Untuk sujud kepada makhluk Yang lain Demikian para ulama mengatakan Syariat mereka berbeda dengan syariat kita Atau Dikatakan Sujud tersebut adalah sujud penghormatan Bukan sujud ibadah Ayat ini menunjukkan kepada kita Iqala Yusufuli Abi Ketika Yusuf mengadu kepada bapaknya Apa pelajaran yang terkandung padanya Meskipun nanti kita akan menyebutkan Poin-poin yang dikandung padanya Pada ayat-ayat yang kita sebutkan Tetapi Tidak mengapa kita sebutkan Sebagiannya di depan dan sebagiannya di belakang Iqala Yusufuli Abi Ketika Nabi Yusuf berkata mengadu kepada bapaknya Ini menunjukkan kepada kita Bahwa Seorang anak Sedikit banyak Kalau menemukan suatu masalah Yang memberatkan dirinya Akan mengadu kepada bapaknya Dan insya Allah Kita semua Atau yang telah menjadi bapak Sudah menemukan hal ini Misalnya Anaknya sedang bertengkar dengan temannya Mengadunya Kepada orang tua Atau menemukan suatu muskilah di dalam belajar Mengadunya Kepada orang tua Jadi Inilah sabiat anak Mengadu kepada orang tua Setika mendapatkan muskilah Hanya saja Terkadang Seorang anak itu Benar di dalam mengadunya Dan terkadang pula Tidak jujur di dalam Mengadunya Namanya juga anak Karena salah Karena takut Untuk disalahkan Sehingga mengadu kepada bapaknya Dengan perkataan yang Dusta Apa yang perlu dilakukan oleh orang tua Ketika mendapatkan aduan dari anaknya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mengisahkan Nabi Yusuf Nabi Ya'kub Mencampahkan kepada kita Wahai anakku Janganlah Engkau menceritakan Mimpimu itu Kepada Saudara-saudaramu Fayaqidu laka caidah Sehingga mereka Membikin Makar Sipudaya Berbuat Jahat Kepadamu Inna syaitan Nilu insani adu Wumbim Sesungguhnya syaitan Itu adalah musuh Yang nyata Bagi manusia Syaitan sangat berusaha Keras Untuk Memecah belak Tali persadaran Entah Tali persadaraan Yang ada Di dalam Nakat Ataupun Tali persadaraan Yang ada Di dalam Keimanan Ukuah Nasabiyah Ataupun Ukuah Imaniyah Akan Diusahakan oleh Syaitan Untuk Dipecah belak Disini Nabi Ya'kub Mencampahkan Sebagai orang tua Ketika Menerima Aduan Anaknya Beliau Membimbing Anaknya Dengan Bimbingan Yang Benar Berusaha Memberikan Bimbingan Kepada Anaknya Memberikan Tarliah Kepada Anaknya Bagaimana Menghadapi Apa yang Sedang Dia Alami Yaitu Nabi Ya'kub Mengatakan Janganlah Anggu ceritakan Mimpimu itu Kepada Saudara-saudaramu Karena Nabi Ya'kub Sudah melihat Tanda-tanda Bahwa Saudara-saudara Nabi Yusuf Itu Tidak Atau Kurang Suka Dengan Nabi Yusuf Dan Saudara-saudaranya Yaitu Bunyamin Tidak Suka Dengan Nabi Yusuf Kenapa Karena Mereka Cemburu Karena Mereka Cemburu Terhadap Nabi Yusuf Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Wa Kadalika Yajitabika Rabbuka Wa Yu'allimuka Min Ta'wil Ahadih Dan Demikian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memilihmu Wa Yu'allimuka Dan Mengajarkan Kepadamu Ta'wil Ahadih Taksir Mimpi Wa Yu'allimu Ne'amadahu Alayh Dan Menyempurnakan Ne'amadnya Kepadamu Yang mana Kata Ne'amad disini Meskipun Diperselisihkan Boleh para ulama Tapi Mereka Mengambil kesimpulan Ne'amad yang dimaksud Adalah Nubu'wah Kenabian Wa Yu'allimu Ne'amadahu Alayh Kemudian Menyempurnakan Ne'amad Kenabian Diberikan Kepada Engkau Dan Juga Wa'ala Ahli Ya'akud Dan Juga Kepada Keturunan Nabi Ya'akud Meskipun Para ulama Berselisih Ahli Taksir Berselisih Apakah Semua Keturunan Ya'akud Itu Nabi Mereka Berselisih Perlu Pembahasan Sampai Kerajaan Kerajaan Hari ini Dan Kita Tidak Akan Membahas Disini Insya'Allah Sebagaimana Kami Menyempurnakan Sebagaimana Allah Menyempurnakan Ne'amad tersebut Kepada Kedua Bapakmu Kepada Kedua Kakekmu Siapa itu Ibrahim Ibrahim Wa'ishaq Ibrahim Dan Ishaq Inna Rabbata Alimun Hakim Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Mengetahui Dan Maha Bidzaksana Mengetahui Di antara Hamba-hambanya Yang Berhak Untuk Mendapatkan Kenikmatan Kenagian Mendapatkan Ilmu Dan Hakim Bidzaksana Dalam Memberikan Kenikmatan Tersebut Sebagaimana Yang kita Sebutkan Tadi Bahwa Nabi Yaakub Al-Islam Melihat Tanda-tanda Adanya Hasat Yang Ada Pada Saudara-saudara Nabi Yusuf Sehingga Beliau Mengatakan Kepada Nabi Yusuf Untuk Menyembunyikan Mimpi Yang Dilihat Ini Nasihat Yang Diberikan Oleh Seorang Orang Tua Kepada Anaknya Untuk Mencari Maslah Bagi Anaknya Itu Pada Pada Beberapa Ayat Ayat Ini Yaitu Dari Ayat 4 Sampai Ayat 6 Dalam Surat Yusuf Ada Beberapa Pelajaran Yang Pertama Mimpi Mimpi Itu Tidak Sepantasnya Diceritakan Kepada Selain Orang Alim Atau Orang Yang Tidak Alim Yang Tidak Memiliki Ilmu Atau Bukan Pula Orang Yang Tidak Memiliki Kecintaan Kepada Yang Bermimpi Artinya Justru Membentik Kepada Yang Bermimpi Walah Masihin Dan Tidak Pula Diceritakan Kepada Orang Yang Tidak Akan Memberikan Manfaat Memberikan Kebaikan Kepada Yang Bermimpi Artinya Mimpi Itu Hanya Diceritakan Kepada Siapa Kepada Orang Yang Memiliki Ilmu Dan Juga Kepada Orang Yang Akan Bisa Memberikan Kebaikan Dan Maslah Kepadanya Entah Dengan Memberikan Nasihat Entah Dengan Memberikan Takdir Yang Sesuai Dengan Kebenaran Dan Tidak Pula Mimpi Itu Diberikan Atau Diceritakan Kepada Orang Yang Tidak Baik Atau Tidak Bisa Menaksilkan Mimpi Karena Disana Ada Beberapa Orang Mengaku Bisa Menaksilkan Mimpi Akan Tetapi Sebenarnya Dia Itu Adalah Siapa Tukang Ramal Ataupun Tukun Maka Tidak Sampas Mimpi Itu Diceritakan Kepada Mereka Disana Ada Hadis Yang Dirilisan Oleh Al-Umam Al-Bukhari Rasulullah Rahimullah Dari Abu Salamah Rasulullah Bersabda Ida Ra'a Akadikum Mayuhid Hal Yuhadzis Dihi Jika Seseorang Dari Kayu Yang Melihat Mimpi Yang Baik Hal Yuhadzis Dihi Maka Hendaknya Menceritakan Menceritakan Kepada Yang Lainya Wa Ida Ra'a Yakra Dan Jika Dia Bermimpi Melihat Sesuatu Yang Kurang Disukai Atau Membuat Dia Takut Maka Hendaknya Dia Mengubah Posisi Tidurnya Hendaknya Dia Mengubah Posisi Tidurnya Kemudian Berlujah Kecil Melautan Takul Ya Berubah Kecil Kekirinya Sebanyak Tiga Kali Dan Hendaknya Dia Berlindung Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Min Syariha Dari Kejelekan Mimpi Tersebut Atau Dari Selekan Jampak Dari Mimpi Tersebut Wala Yuhad Dihah Ahad Dan Jangan Menceritakan Kepada Seorangpun Sesungguhnya Mimpi Mimpi Tidak Akan Mencelak Akannya Karena Di sana Ada Habis Yang Lain Inna Ru'ya Salihah Min Allah Mimpi Yang Baik Itu Datangnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ru'ya Sayyihah Dan Mimpi Yang Jelek Itu Datangnya Dari Syaitan Ru'ya Sayyihah Datangnya Dari Asyaitan Maka Rasulullah S.W. Mimpi Yang Jelek Tidak Akan Mencelakakan Orang Yang Bermimpi Tersebut Nabi Yusuf A.S. Bermimpi Melihat Sesuatu Yang Baik Untuk Orang Dirinya Akan Tetapi Dilarang Oleh Bapaknya Untuk Menceritakan Padahal Rasulullah A.S. Kalau Seseorang Berkata Kalau Seseorang Melihat Mimpi Yang Baik Dianjurkan Untuk Menceritakan Bagaimana Kalau ada Perkentangan Seperti Ini Di Dalam Al-Quran Ada Seseorang Untuk Menceritakan Sementara Dihadis Diperintahkan Atau Dianjurkan Untuk Menceritakan Maka Taujihnya Kenapa Nabi Yusuf Tidak Atau Dilarang Bapaknya Untuk Menceritakan Mimpinya Karena Adanya Maslah Yaitu Maslah Yang Ada Atau Yang Akan Datang Kemudian Untuk Nabi Yusuf A.S. Demikian Sehingga Faridah Kedua Dari Ayah Tersebut Yang Pertama Tadi Telah Dasebutkan Yang Kedua Yutlawu Kisman Nekma Amama Mantushara Iladuhu Atadan Wa Gaida Dianjurkan Untuk Menyembunyikan Nekmat Nekmat Ini Bersifat Materi Dan Bersifat Apa Maknai Nekmat Yang Bersifat Materi Banyak Kita Lihat Dengan Sanja Indera Kita Rasakan Dengan Sanja Indera Kita Ada Yang Bersifat Mahna Kita Rasakan Dengan Kalbu Kita Maka Semuanya Itu Nekmat Terkadang Yusuf Kisman Nekmat Dituntut Untuk Menyembunyikan Nekmat Dari Orang Yang Dikawatirkan Akan Timbul Darinya Khafat Dan Makar Ketika Kita Menceritakan Apa Yang Kita Temukan Berutanya Nekmat Dunia Materi Ataupun Makna Kepada Seseorang Dan Orang Itu Kita Takutkan Kita Khawatirkan Justru Akan Menasangkan Madoraf Kepada Kita Madoraf Kepada Kita Dan Juga Kepada Dirinya Maka Dianjurkan Untuk Menyembunyikan Nekmat Tersebut Darinya Dari Orang Tersebut Sampai Nekmat Tersebut Muncul Dengan Dicendirinya Dan Nampak Dengan Sendirinya Biarkan Berjalan Begitu Saja Sampai Nampak Dengan Sendirinya Karena Bisa Jadi Ketika Orang Itu Khawatir Terhadap Yang Lainnya Ketika Dia Mendapatkan Cerita Bahwa Saudaranya Mendapatkan Nekmat Demikian Demikian Karena Karena Yang Simbel Yang pertama Kali Simbel Adalah Khawatir Dia Akan Lebih Cenderung Untuk Seudah Begini Dan Begini Begini Bisa Jadi Akan Menudul Yang Tidak Baik Karena Khawatir 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 Terkait Dengan Nekmat Adalah Adanya Keinginan Nekmat Tersebut Hilang Dari Seseorang Yang Dihas Sehingga Di Dalam Hadis Yang Dilihatkan Dari Umar Ibn Al-Qasad Radiyallahu Ta'ala Anhu Yang Dilihatkan Oleh Al-Iman Al-Tabrani Dan Al-Ghayhati Yang Disahirkan Oleh Al-Syeikh Al-Albani Rahimah Allah Rasulullah Mengatakan Meminta Tolonglah Kalian Bantulah Kalian Dalam Usaha Menolong Orang-orang Yang membutuhkan Itu Dengan Menyembunyikan Artinya Ketika Berusaha Menolong Orang-orang Yang membutuhkan Kita Usahakan Dengan Tersembunyi Dan Inilah Yang Ditambahkan Oleh Ulama Kalab Ketika Mereka Membantu Orang-orang Membutuhkan Mereka Berusaha Dengan Sembunyi Bahkan Orang Yang Dibantu Pun Tidak Mengetahui Siapa Yang Membantunya Demikian Ini Yang Sering Dilakukan Oleh Urwah Ibn Zubair Radiyah Rahimah Allah Ta'ala Anhu Rahimah Allah Ta'ala Sering Melakukan Seperti ini Ketika Mendapatkan Risky Membungkusnya Kemudian Beliau Berkeliling Semalam Mencari Orang-orang Yang membutuhkan Bantuan Masing Masing-masing Tempat Yang Sekiranya Membutuhkan Lakin Diberi Di Depan Rumahnya Sehingga Orang Yang Dibantu Tidak Tau Apalagi Orang Yang Lain Tidak Tau Semikian Para Para Ulamak Salah Mencandakan Kepala Kita Mengamalkan Hadis Yang Diberikan Yang Ditentukan Oleh Rasulullah S.W.S. Kemudian Rasulullah S.W.S. Mengatakan Sesungguhnya Setiap Orang Yang Mendapatkan Ne'mat Itu Masudun Akan Teranjang Mendapatkan Hakat Dari Orang Lain Akan Teranjang Untuk Mendapatkan Hakat Dari Orang Lain Maka Inilah Apa Manfaat Dari Al-Qalik At-Tawadu At-Tawadu Bukan Al-Mubahah Menambah Menambahkan Penekmatan Yang Diberikan Oleh Allah S.W.T. Dalam Rangka Berbangga Diri Kalau Menambahkan Dalam Rangka Bersyukur Kepada Allah Maka Itu Yang Dituntut Akan Tetapi Jangan Sampai Kita Menambahkan Ne'mat Yang Diberikan Oleh Allah Dalam Rangka At-Tapahur Yaitu Terbangga Diri Sehingga Seakan Akan Merendahkan Orang Lain Sehingga Setelah itu Dia akan Terancam Untuk Mendapatkan Hasad Dari Orang Lain Rasulullah Mengatakan Setiap Orang Yang Mendapatkan Ne'mat Itu Maksud Akan Terancam Bisa Terancam Untuk Dihazat Oleh Orang Lain Entah Ne'mat Ilmu Entah Ne'mat Dunia Dan Ne'mat Ne'mat Yang Lainnya Kemudian Kelajaran Yang Tiga Ini telah Kita Sebutkan Ayat-ayat Tadi Menunjukkan Bahwa Nabi Yaakub Itu Meraka Adanya Hasad Dari Saudara-saudara Nabi Yusuf Wabuh Dan Kebencian Yang ada Pada Mereka Terhadap Nabi Yusuf Ini Sehingga Mereka Berusaha Untuk Membuat Maker Dan Mencelakakan Nabi Yusuf Nanti Akan Kita Lohasi Pada Ayat-ayat Berikutnya Apa Yang Menunjukkan Mereka Itu Hasad Kepada Nabi Yusuf Dan Apa Usaha Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Berfirman Dari Ayat 7 Sampai Ayat Yang Kesepuluh Sungguh Pada Kisah Nabi Yusuf Dan Saudara-saudaranya Itu Ada Ayat Ada Tanda-tanda Bagi Orang Yang Bertanya Artinya Tanda-tanda Bagi Orang Yang Mencari Ilmu Yang Mencari Kejelasan Yang Mencari Jalan Yang Lurus Setika Mereka Mengatakan Sungguh Yusuf Itu Dan Saudaranya Lebih Dicintai Oleh Bapak 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 Saudara-saudara Nabi Yusuf Mengatakan Seperti Itu Nabi Yusuf Dan Saudaranya Lebih Dicintai Oleh Bapak Kita Dari 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 Benar-benar Benar-benar Dalam Kekeliruan Yang Nyata Kekeliruan Yang Nyata Dikatakan Lapid Dola Alim Mubin Dola Itu Kesesatan Tapi para ulama Menafsirkan Dola Ini adalah Kekeliruan Al-Khatab Kekeliruan Yang Sangat Nyata Kenapa Karena Nabi Yusuf Al-Islam Waktu itu Masih Kecil Kenapa Lagi Dicintai Padahal Nabi Yusuf Belumlah Bisa Mendatangkan Sesuatu Yang Bermanfaat Dari Sisi Materi Ma'isyah Dan Sebagainya Belum Bisa Membantu Orang Tuh Sedangkan Kami Kata Mereka Menurut Mereka Bisa Memberikan Bantuan Ma'isyah Kepada Orang Tua Bisa Melakukan Ini Itu Lebih Gede Lebih Dewasa Daripada Nabi Yusuf Mereka Kalau Ukurnya Seperti Itu Sehingga Mereka Mengatakan Bapak Ini Bapak Kisah Ini Benar-benar Salah Besar Kata Mereka Namun Hal ini Kemudian Diluruskan Oleh Para Ulama Ani Tershir Mereka Mengatakan Bahkan Yang Keliru Itu Adalah Saudara Saudara Nabi Yusuf Kenapa Mereka Keliru Karena Yusuf Alayhi Salam Dan Juga Saudaranya Benyamin Itu Waktu Itu Masih Kecil Dalam Keadaan Mereka Itu Telah Ditinggal Mati Oleh Ibu Mereka Kedua Ibu Kedua Anak Ini Telah Meninggal Dunia Sedangkan Saudar-saudaranya Yang Lain Lahir Dari Ibu Yang Lainnya Masih Kecil Jadi Wajar Kalau Semisalnya Nabi Yatuh Itu Lebih Tanggang Memberikan Kecintaan Kepada Mereka Karena Keadaan Mereka Yang Masih Kecil Itu Membutuhkan Kasih Sayang Yang Lebih Dibandingkan Yang Lebih Gede Perhatian Yang Lebih Dibandingkan Yang Lebih Gede Meskipun Tetap Seorang Bapak Atau Orang Tua Itu Dituntut Untuk Memberikan Keadilan Kepada Anak-anak Mereka Hanya Bagaimana Mereka Orang Tua Itu Memberikan Keadilan Kepada Anak-anak Mereka Yaitu Dengan Memberikan Apa Yang Merupakan Hat Anak Sesuai Dengan Kajarnya Memberikan Hat Anak Tersebut Sesuai Dengan Kajarnya Dalam Al-Ini Adalah Hat Berusaha Materi Adapun Hat Yang Berupa Mahabat Kecintaan Maka Semua Itu Bukanlah Di Atas Kudrah Atau Di Atas Kemampuan Siapa Kemampuan Seorang Hamba Mahabat Itu Yang Memberikan Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Yang sering Kita Dengar Dari Kisah Rasulullah Al-Sulat Wasallam Kenapa Beliau Lebih Menciptai Aisyah Qadil Allah Wata'ala Anha Dibanding Istri-istri Beliau Yang Lainnya Beliau Bisa Membagi Semuanya Dengan Adil Kecuali Mahabat Kecuali Mahabat Sercai Dengan Keadilan Terhadap Anak Al-Imam Al-Bukhari Wa-Muslim Wa-ashab Isman Meriwayatkan Dari An-Nu'man Ibn-Nibashir Radiyallahu ta'ala Anhu Rasulullah Al-Sulat Wasallam Bersabda Iqtadullah Wa'adilu Baina Awla Jikum Bertakwalah Kalian Kemada Allah Sudah Dan Berlaku Adillah Diantara Anak-anak Kalian Berlaku Adillah Diantara Anak-anak Kalian Adil Adil Dalam Sisi Materi Kebanyakan Orang Atau Mungkin Semua Orang Mudah-mudahan Bisa Melakukannya Akan Tapi Seperti tadi Kita katakan Keadilan Dalam hal Lemah Kecintaan Kayak Sayang Mungkin Nantum Sendiri Sudah Merasakan Ada Bedanya Antara Anak-anak Pertama Beja Dengan Anak Yang kedua Kasih sayangnya Dan itu Wajar Dan Kalaupun Ada Kecemburuan Dari Anak Itu Pun Wajar Kecemburuan Itu Wajar Setelah Mereka Menangka Menilai Keadaan Yang Seperti Itu Yang Ada Bapaknya Bapak Nabi Yusuf Bapak Mereka Dengan Persahaman Yang Salah Penilaian Yang Keliru Penilaian Ini Membuat Mereka Untuk Membuat Matar Yang Tadi Penyakit Yang Timbul Pada Mereka Adalah Penyakit Apa Hasat Penyakit Yang Timbul Pada Mereka Adalah Penyakit Hasat Ternyata Hasat Ini Adalah Suatu Indus Yang Bisa Melahirkan Banyak Sejelekan Ditondakan Disini Hasat Ini Melahirkan Mabar Yang Ada Pada Saudara-saudara Nabi Yusuf Allah Melanjutkan Kisahnya Coba Kita Lihat Apa Makar Mereka Apa Jantak Hasat Yang Ada Pada Mereka Mereka Mengatakan Bunuh Yusuf Bukan Tanggung-tanggung Makar Mereka Makar Mereka Bunuh Bunuh Nabi Yusuf Awek Rahuhu Ardha Ate Tinggalkan Lah Dia Di Suatu Tempat Yang Disana Tidak Ada Orang Lain Ada Di suatu Tempat Yang Sangat Jauh Dari Rumah Kitar Yang Mana Rumah Mereka Pada Waktu Itu Di Palestina Di Palestina Jadi Kata Palestina Itu Sebenarnya Nama Yang Sudah Ada Dari Zaman Dulu Palestina Rumah Mereka Waktu Itu Berada Di Palestina Al-Mihim Makan Mereka Bunuh Atau Buang Nabi Yusuf Ini Di Tempat Dengan Tujuan Ya Lillakum Wajru Adikum Sehingga Kasih Sayang Bapak Kita Bapak Kalian Itu Hanya Teruntukkan Bagi Kalian Wata Kuna Min Ba'di Sehingga Setelah Kita Berbuat Makar Ini Setelah Itu Kita Menjadi Orang Orang Soleh Artinya Setelah Kita Berbuat Makar Toba Sudah Mereka Ngerti Kalau Perbadan Tersebut Adalah Perbadan Salah Sehingga Mereka Merencanakan Kita Besalah Dulu Baru Sobat Demikian Mereka Merencanakannya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berkata Rencana Yang Pertama Tidak Disetujui Oleh Sebagian Orang Seseorang Di antara Mereka Mengatakan La Tak Ketul Yusuf Jangan Kalian Membunuh Yusuf Akan Tetapi Rencananya Adalah Lentarkan Nabi Yusuf Atau Taruh Nabi Yusuf Itu Di Dalam Kedolaman Sumur Masukkan Kedolaman Sumur Tidak Dibunuh Tapi Dimasukkan Kedolaman Sumur Makar Yang Tidak Salah Jelernya Wa Alkuhu Fi Raya Batil Jib Yal Takeduhu Ba'ad Sayyarah Sehingga Sebagian Kasilah Datang Yang Sedang Melakukan Sabar Itu Bisa Mengambilnya Bisa Memutnya Ketika Mereka Sedang Mencari Air Dan Memang Benar Nanti Ada Kasilah Gagang Yang Lewat Dan Mencari Air Ternyata Menemukan Nabi Yusuf Ala Salam Kata Satu Orang Ini Jika Kalian Benar-benar Ingin Melaksanakan Masar Tersebut Maka Masarnya Seperti Ini Ini Pendapatku Menurutnya Jadi Rencananya Adalah Dilemparkan Dalam sumur Hatat Melahirkan Berbagai macam Kehilekan Sahabat yang bisa kita Ambil dari Ayat 7-10 Ini Adalah Yang Pertama Ibrotun Ja'at Anha Wahiyat Tanjih Ala Atibat Ilbali Wal Khatat Disini Ada Ibrot Yang Datang Dari Kisah Tersebut Yaitu Berupa Tanjih Peringatan Akan Dampak Dan Jelernya Hasat Peringatan Akan Jelernya Hasat Sebaliknya Adanya Peringatan Dan Anjuran Fazilah Bebeti Naf Keutamaan Menata Jiwa Menata Menata Jiwa Ketika Menghadapi Sesuatu Masalah Ataupun Sesuatu Yang Bisa Menyebutkan Hasat Langsung Ditata Jiwayat Apakah Ada Di antara Kita Yang Menjamin Akan Selamat Dari Hasat Tidak Ada Asat Tetapi Insyaallah Semua Kita Bisa Berusaha Untuk Menghindari Hasat Bagaimana Cara Menghindari Hasat Yaitu Dengan Menata Jiwanya Ketika Ketika Menemukan Sedara Kita Menatakan Ni'mat Maknai Ataupun Sisi Materi Kita Menghadapan Apa Misalnya Masya Allah Tabarakallahu Da'ala Maha Sugi Allah Itu Adalah Nirmat Dari Allah Bersyukurlah Raya Pulang Dan Aku Memohon Kepada Allah Semoga Bisa Mendebatkan Ni'mat Seperti Itu Ditata Jiwanya Agar Jangan Sampai Hasat Karena Yang Namanya Hasat Akan Membawa Seseorang Untuk Membenci Orang Yang 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 Dihaz Tersebut Sehingga Menyusun Rencana Untuk Mengganggu Orang Tersebut Entah Sampai Hilang Anikmat Tersebut Atau Yang Lainnya Kemudian Pairah Berikutnya Tangan Itu Akan Menimbulkan Apa Alas Kebencian Dan Hasat Sehingga Rasulullah Membimbing Berlaku Berlaku Adilah Di antara Anak-anak Kalian Berlaku Adilah Di antara Anak-anak Kalian Kalau Misalnya Kita Memberikan Kepada Salah satu Anak kita Sesuai dengan Kajarnya Dan Dihawatirkan Akan Adanya Akan Timbul Ketemburuan Dari Anak kita Yang lain Maka Bisa Kita Tempuh Dengan Menjelaskannya Bisa Kita Tempuh Dengan Menjelaskannya Kepada Anak-anak Tersebut Agar Jangan Semburu Karena Memang Kata Sebuah Membutuhkan Misalnya Atau Dibilang Adik Sedang Membutuhkan Biaya Ini Coba Kakak Malah Dulu Nanti Diusahkan Tanya Cara Untuk Menjelaskan Dan Menghindarkan Anak-anak Kita Dari Hasat Di antara Mereka Dan Tentunya Anak-anak Kita Akan Terpata Kalbu-kalbu Mereka Dengan Adanya Terbiah Yang Baik Kita Memberikan Terbiah Kepada Diri Kisah Dahulu Dengan Baik Kemudian Kita Memberikan Terbiah Kepada Anak-anak Kita Insyaallah Hasilnya Juga Akan Baik Kemudian Allah Melanjutkan Kisahnya Untuk Melancarkan Mata Mereka Ini Mereka Mulai Masuk Melancarkan Tindakan Mereka Mereka Mengatakan Wahai Bapak Wahai Bapak Kami Mengapa Engkau Tidak Menyerahkan Yusuf Kepada Kami Kami Ata Bermain Ata Ata Disebutkan Wa Innalahu Lanabihun Sesungguhnya Kami Ini Adalah Orang-orang Yang Ingin Memberikan Maslahat Kebaikan Kepada Yusuf Ini Mereka Berbohong Pertama Hasa Kemudian Menyusun Matar Kemudian Berbohong Sehingga Para Ulama Mengambil Faizah Ba'wah Bisa Yang dilakukan Oleh Saudara-saudara Nabi Yusuf Ini Adalah Di antaranya Usaha Untuk Fatih Aturrahim Memutus Sali Persaudaraan Karena Apa Ingin Membunuh Siapa Yusuf Memutus Sali Persaudaraannya Dengan Yusuf Kedua Oko Kul Walidain Durhaka Kepada Orang tua Membunuh Anaknya Membunuh Anak Dari Orang Tuanya Dengan Berbagai Sahanya Matar Dan Sebagainya Ini Dusta Pertama Asat Kemudian Menyusim Matar Kemudian Melancarkannya Dengan Dusta Kemudian Mereka Menatakan Artilhu Ma'ana Gadan Yartak Wayal Ab In Wa Inna Lahu Lahabidun Utuslah Dia Bolehkan Ijinkanlah Dia Pergi Bersama Kami Besok Yartak Agar Bisa Mengendala Wayal Ab Dan Bermain-main Kejar-kejaran Dan sebagainya Bermain-main Dengan Saudaranya Wa Inna Lahu Lahabidun Dan Sungguh Kami Akan Menjaganya Kedua Pertama Mengharapkan Apa Kami Ini Mengingin Apa Kebaikan Masalah Bagi Yusuf Kedua Kami Ini Akan Menjaga Nabi Yusuf Amin Nabi Aku Mengatakan Sesungguhnya Aku Merasa Sedih Atau Keberkian Kalian Dengan Membuatku Sedih Khawatir Dan Aku Takut Akan Yusuf Akan Dimakan Oleh Serigara Dan Kalian Dalam Keadaan Lale Darinya Ternyata Tidak Menjaganya Atau Kelalean Mereka Mengatakan Mereka Berusaha Membujuk Dan Menenangkan Bapaknya Dengan Mengatakan Jika Yusuf Itu Sampai Dimakan Oleh Serigala Dimangsa Oleh Serigala Sedakan Kami Adalah Jamaah Selangkau Orang Yang Banyak Kalau Begitu Sungguh Kami Ini Benar Benar Orang Yang Merugi Berusaha Membujuk Dan Ini Bisa Kita Temukan Pada Sabiat Anak Kita Ketika Menginginkan Sesuatu Membujuk 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 Bapaknya Membujuk Ibunya Sebabkan Mereka Pak Minta Ini Bu Umi Minta Ini Meskipun Cuma Membujuk Sampai Mendapatkan Apa Yang Diinginkan Ketika Mereka Telah Dihukinkan Dan Pergi Bersamanya Dan Mereka Setakat Untuk Mematuhkan Nabi Yusuf Kepada Gelapnya Simur Dan Kami Mewahyukan Kepada Yusuf Alayhi Salah Bahwa Dia Suatu Saat Akan Mengabarkan Kepada Sober-soberanya Tentang Urusan Mereka Ini Perkara Mereka Dan Mereka Tidaklah Menyangka Tidaklah Merasa Jadilah Mereka Melancarkan Rencana Apa Memasukkan Yusuf Alayhi Salah Kedalam Sumur Memasukkannya Kedalam Sumur Kalau Seandainya Dibunuh Langsung Itu Selesai Sudah Ini Dimasukkan Kedalam Sumur Anak Kecil Dimasukkan Kedalam Sumur Isinya Sakut Dingin Ketika Dingin Kulit Ini Bisa Melepuh Kena Dingin Saking Lama Kena Dingin Akan Melepuh Dan Nama Kenamaan Tidak Makan Kalau Tidak Tersolong Meninggal Lebih Tersiksa Ini Makar Mereka Cuma Sebelum Itu Kita Mengingatkan Jangan Kita Terburu Buru Langsung Menghakimi Saudara-saudara Nabi Yusuf Itu Ternyata Mereka Orang-orang Yang Begat Memang Saat Melakukan Makar Ini Mereka Seperti Itu Tindakannya Tapi Mereka Disebutkan Di akhir Surat Nanti Mereka Itu Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bahkan Mereka Berkumpul Dengan Nabi Yusuf Di Mesir Bersama Ibu Dan Bapaknya Mereka Bertobat Dan Menjadi Orang-orang Yang Baik Ini Mengingatkan Saja Setelah Mereka Memasukkan Nabi Yusuf Kedalam Sumur Mereka Kembali Terumah Dan Mereka Kembali Pulang Terumah Pulang Datang Kepada Bapak Mereka Kepada Bapak Mereka Isyaan Pada Waktu Isya Kedua Ia Bekun Dalam Keadaan Menangis Dalam Keadaan Menangis Ada Beberapa Keadaan Kita Ambil Nanti Kenapa Mereka Datang Pada Waktu Isya Dan Kenapa Mereka Datang Dalam Keadaan Menangis Sedangkan Mereka Berbuat Maka Mungkin Kita Mengira Kita Sudah Mengira Ini Nangis Pura Pura Dan Memang Kita Dekat Nangis Pura Pura Mereka Mengatakan Wahai Bapak Kami Kami Pada Waktu Itu Pergi Berlombang Lombang Lari Dan sebagainya Berlombang Bermain Watarakna Yusuf Dan kami Tinggal Dan Yusuf Inda Nata Una Disamping Barang Barang Kami Fahat Yang Hunci Ibu Maka Ada Serigala Yang Memang Sanya Wama Antari Mumin Lama Dan Tidak Laha Engkau Akan Percaya Kepada Kami Kami Yakin Mereka Yakin Bahwa Bapaknya Tidak Akan Percaya Walaupun Nasadikin Meskipun Kami Ini Orang Yang Berkata Jujur Ini Mereka Mengatakan Seperti itu Ini Dari Ayat 11 Sampai 18 Kemudian Selain Mereka Datang Pada Waktu Isya Kemudian Datang Dengan Menangis Datang Dengan Menangis Dan Beralakan Dista Beralakan Dista Dengan Ucapannya Mereka Juga Berdista Dengan Tindakannya Mereka Datang Membawa Baju Nabi Yusuf Karena Sebelum Nabi Yusuf Dimatukan Kedalam Sumur Dilepak Bajunya Dilepak Bajunya Lihat Sumur Dingin Dilepak Bajunya Tambah Dingin Maka Akibat Dari Khakab Nabi Yatum Mengatakan Khawabal Khawalat Lakum Angfusukum Amra Faseberun Jamil Bahkan Jiwa-jiwa Kalian Telah Menghiasi Atau Mengelinder Perkara ini Faseberun Jamil Faseberun Jamil Yang mengatakan Faseberun Jamil Kesabaran Yang Sempurna Yang bisa Aku Lakukan Kata Nabi Yatum Wallahul Musta'am Ala Makasihun Dan Kepada Allah Aku Meminta Talang Atas Apa Yang Kalian Sebutkan Yang Kalian Sifatkan Ayat 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 ini Terkait Dengan Ayat Sebelumnya Perkenaan Dengan Makar Jantipudaya Yang Dilancarkan Oleh Saudara Nabi Yusuf Alayhi Salam Dan Penipuan Mereka Terhadap Siapa Bapaknya Penipuan Mereka Terhadap Bapaknya Memberikan Pelajaran Bagi kita Anak-anak Ketika Ada Maunya Itu Terkadang Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Dusta Tidak Terlepas Dari Yang Namanya Dusta Sehingga Membutuhkan Kita Itu Untuk Yasa Fakson Untuk Tajam Dalam Menilai Anak Kita Ketika Anak Kita Mengadu Jangan Perka Merka Langsung Menerima Mencah-mencah Aduan Anak Tersebut Tanpa Kasabut Misalnya Kalau Ternyata Anak Kita Yang Kita Tinggal Di Pondok Ya Kita Tinggal Di Pondok Mengadu B Ami Begini 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 B Ustaz Begini Begini Apakah Sata Merka Kita Langsung Mengatakan Oh Sata Begini Wapinya Begini Berarti Pondok Ini Seperti Ini Apa Seperti Itu Tidak Bimbingannya Adalah Tata Sabut Untuk Sabut Dulu Untuk Sabut Dulu Bisa Jadi Kenapa Anak Tersebut Diperawakan Seperti Itu Karena Ada Kebijakan Tertentu Atau Karena Ada Kasus Tertentu Dan Sebagainya Ata Tertahud Pada Yang kita Bisa Ambil Dari Ayat 11 Sampai 18 Di Antaranya Menunjukkan Kepada Kita Bahwa Usaha Saudara Saudara Nabi Yusuf Untuk Membikin Makar Dipujaya Rencana Jelek Itu Ternyata Berhasil Dengan Dimasukkannya Nabi Yusuf Ketelam Sumur Dan Saat itu Pula Mereka Menipu Bapak Bapak Mereka Sarawlah Memajakan Wajil Kekilah Yerja Ilayhal Aulat Ajakan Ini Kekilah Ini Tipu Daya Ini Ini Sering Dan Biasa Dilakukan Oleh Anak-anak Ketika Ada Maunya Atau Ketika Ketika Beralatan Itu Sering Dilakukan Entah Anak-anak Yang Usianya Masih Di bawah 10 Tahun Usia Tanjil Atau Usia Murah Yang Di atas 10 Tahun Usia Usia Puber Kemudian Usia Balik Sampai 17 Tahun Terkadang Anak-anak Masih Seperti Itu Belum Belum Dia Tapat Pemikirannya Sehingga Terkadang Kalau Mengerti Duit Bisa Melakukan Korupsi Padahal Masih Anak-anak Ini Dengan Melakukan Al-Kadif Wal-Khila Dengan Melakukan Khila Sahidat Sahidat berikutnya Saudara-saudara Nabi Yusuf Menyembunyikan Hakikat Apa yang terjadi Dan Mereka Menampakkan Berbagai macam Kebisaan Menampakkan Berbagai macam Kebisaan Tidak Menyampilkan Sebenarnya Kepada Nabi Yusuf Alayhi salam Tidak Menampilkan Sebenarnya Kepada Nabi Yaakub Alayhi salam Coba kita Lihat Apa Kebisaan Mereka Pertama Mereka Menyampilkan Sungguh kami Itu orang Yang akan Memberikan Manfaat Kepada Nabi Yusuf Kemudian Mereka Menyampilkan Sungguh kami Adalah Orang Yang akan Menjaga Menjaga Nabi Yusuf Kemudian Mereka Datang Dengan Dia Begul Buka Nangis Yang pura-pura Dan Mereka Mengatakan Ya Abana Inna Nastabiku Wata Rabna Yusuf Sampai Berikutnya Kedisaan Berikutnya Kemudian Kedisaan Yang lain Dengan Kedisaan Yang lain Dengan Naman Kedujunya Nabi Yusuf Dan Diberi Darah Yang Bisaan Darah Palsu Dengan Darah Palsu Ini Kedisaan Mereka Berawal Dari Khasat Kemudian Makhat Ditimbun Dengan Berbagai Macam Kedisaan Ditimbun Dengan Berbagai Macam Kedisaan Ini Mengsyaratkan Kepada Kita Bahwa Suatu Dosa Itu Akan Melahirkan Dosa Yang lainnya Hasulullah Sallallahu Alayhi Alayhi Sallam Bersabda Iyakum Wal-Kadid Ha'innal Kadid Yahdi Ilal Kujur Wa'innal Kujura Yahdi Ilal Nar Hati-hatilah Kalian Dari Al-Kadid Dari Bista Ini Peringatan Bagi Adi-Adi Secara khusus Dan juga Peringatan Bagi Kita Semua Iyakum Wal-Kadid Mungkin Disarankan Nanti Diganti LinkedIn Sampai Sampai Mana Tadi Kita Pengalaman Kita Pengalaman Kita Terkait Dengan Musik Anak Dulu Bukan Orang Yang Dita Suka Musik Hampir Tiap Saat Nau Dibillah Anak Dulu Suka Dengan Nenang Musik Suka Menyanyi Jumlah Pernah Nyanyi Di depan Orang Al-Muhim Kenangan Ambil Saedah Yang Kita Ambil Ternyata Apa Yang Pernah Kita Hafal Dari Musik Itu Dan Lagu Lagu Tidak Bisa Hilang Jelajnya Apa Mengganggu Kita Untuk Menghafal Ilmu Mengganggu Kita Untuk Menghafal Ilmu Kita Merasakan Sendiri Bagaimana Beratnya Menghafal Dan Memeroga Al-Quran Ini Beratnya Kita Bermusuhan Dengan Musik Ketika Musik Dan Al-Quran Tidak Bisa Disatukan Meskipun Al-Quran Mengatakan Musik Islami Musik Islami Nanti Bisa Dari Ada Ribah Islami Ada Khomer Islami Iya kan Jangan Ada Zina Islami Zina Islami Zina Islami Ada Belum Ha Ada Nikah Mut'ah Zina Islami Zina Haram Nikah Mut'ah Haram Bukan Nikah Zina Para ulama Menghadapkan Zina Karena Rasulullah S.W.T. Ketika Hari Mekah Mengatakan Nikah Mut'ah Telah Diharam Karena Allah S.W.T. Sampai Hari Siamat Sampai Hari Kiamat Ini Taedah Lewat Ya Baratulah Sikum Terkait Dengan Calib Peringatan Bagi kita Sertama Adik-adik Ingat Jangan Jangan Mudah Berdusta Tidak Boleh Bohong Karena Bohong Itu Akan Mengamparkan Kepada Kejelekan Membawa Kita Kepada Kejelekan Bohong Dulu Itu Biasanya Ada Kejelekan Setelahnya Setelah Baru Kejelekan Akan Mengamparkan Kepada Neraka Ini Sadar Rasulullah Alayhi Salatu Wasallam Kemudian Ibnu Tayyum Rahim Allah Mengatakan Dalam Kitab Nyatari Al-Hijraten Wa Min Uqabati Sayyiyah As-sayyiyah Ba'daha Dan Di antara Akibat Dari Kejelekan Adalah Kejelekan Setelahnya Al-Hakad Kejelekan Bukan Kejelekan Apa Yang Terlahirkan Dalam kisah ini Makar Ya kan Si budaya Persekongkolan Kemudian Setelah itu Melahirkan Al-Hakad Setelah itu Melahirkan Tindakan Melahirkan Tindakan Dan Yadul Qayyum Juga dalam Kitab Yang salah Mengatakan Al-Jambu Al-Jambu Yatada'i Damban Akhar Dosa itu Menyeret Dosa yang lain Mengajak Kepada Dosa yang lainnya Apakah cukup Sampai disini Tidak Kata Kata Al-Jambu Al-Jambu Kepada Kalisan Dosa yang ketiga Berarti Berapa Dosa sekarang Tiga Dosa Tiga Dosa Satu Kemudian Ketiga Dosa ini Bergabung Bersekutu Melahirkan Dosa yang Keberapa Keempat Demikian Seterusnya Kelima Ketiga Terus Terkumpul Sebagai Kata Kata Rasulullah Iyakum Wal-Kadu Fa'innal Kadiba Yahdi Ilal Kujur Kujur Ya Kujur Kecelekan Berbagai Macam Kecelekan Wal-Kujur Yahdi Ilal Ini Ini Fa'idah Yang kita Ambul Kemudian Fa'idah Berikutnya Yang Empat Sesungguhnya Rahmat Allah Dan Kelemah Lembutan Allah Itu Sangatlah Dekat Dengan Orang-orang Yang Berbuat Baik Seperti Nabi Yusuf Seperti Nabi Yusuf Alaihissalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berhiman Apa Dan kami Wahyukan Kepada Yusuf Suatu Saat Nanti Akan Mengajarkan Kepada Mereka Tentang Perkaranya Ini Mengisarakan Kepada Kita Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Menyelamatkan Nabi Yusuf Dari Sempur Ini Dan Benar Allah Memang Menyelamatkan Nabi Yusuf Alaihissalam Maka Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Meninggalkan Orang Yang Terwalimi Kecuali Kecuali Yang Surahu Hata Illa Yang Surahu Kecuali Akan Menolongnya Atau Suatu Saat Nanti Akan Menolongnya Magluman Kecuali Akan Menolongnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Menyidikannya Yang Terwalimi Saya Akan Mendapatkan Pertolongan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Faidah Yang Kelima Mereka Datang Pada Waktu Isya Kenapa Agar Mereka Lebih Mampu Untuk Apa Menyampaikan Udur Di saat Gelap Di saat Gelap Lebih Mampu Untuk Menyampaikan Udur Dan Ternyata Mendatangkan Abang Baju Yang Diyaki Dengan Darah Yang Palku Kalau Datang Pada Siang Hari Akan Ketauan Ini Bajunya Yusuf Ternyata Darahnya Palku Karena Menurut Sebagian Ahli Taksir Darah Tersebut Diambilkan Dari Binatang Doba Disini Semacam Doba Diarab Doba Ini Kalau Ketemu Orang Langsung Lari Besarnya Seperti Kelinci Antara Antara Tinggi Sampai Anjing Kurang Lebih Punya Darah Kemudian Sembelih Darahnya Tar Baju Kalau Waktu Siang Datang Kelihatan Makanya Datang Malam Pinter 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 Dan Ini Anak Kalau Punya Mau Pinter Biasanya Insyaallah Kita Pernah Jadi Anak Anak Iya Kan Kita Pernah Jadi Anak Anak Kemudian Yang Berikutnya Yang Kenan Kata Ya Bekun Ingat Ini Bahwa Menangisnya Seseorang Itu Tidaklah Menunjukkan Bahwasanya Orang itu Jujur Iya Misalnya Anak-anak Dihukum Atau Ditanya Tentang Pernahperan Atau Kasis Yang Dihabati Mangis Ini Bukan Menunjukkan Anak itu Jujur Bukan Menunjukkan Anak itu Jujur Meskipun Nguam Sambil Nais Hangis Itu Bukan Menunjukkan Anak itu Jujur Mangisnya Tersebut Bukan Jalil Atas Kejujuran Seseorang Lihtimali Ayyakuna Taken Noan Karena Adanya Kemungkinan Bahwasanya Hal itu Taken Noan Pura-pura Dibuat-buat Ini Menunjukkan Bisa Jadi Itu Dibuat Buat Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Melanjutkan Kisahnya Kemudian Datang Suatu Kafilah Kafilah Dajam Musahir Kemudian Mereka Mengutus Pencari Air Pak adalah Dal-Wahu Kemudian Dia Menurunkan Orang ini Menurunkan Timbanya Timbanya Ketika Timba ini Turun Allah Mencakjirkan Nabi Yusuf Bergelantungan Padanya Bergelantungan Pada Timba Tersebut Setelah Naik Diparik Sampai Ke atas Orang ini Berkata Ya Busro Hada Gulam Ya Busro Hada Gulam Sungguh Ini Kabar Gembira Kita Menemukan Anak Kecil Menemukan Anak Kecil Pada Zaman Itu Masih Ada Pergudakan Dan Mereka Menyembunyikan Menyimpan Nabi Yusuf Ini Sebagai Barang Dajangannya Sampai Dajang Membawa Barang Dajangan Sekalian Nabi Yusuf Dijadikan Barang Dajangan Untuk Pergudakan Wallahu Alimun Dima Ya Amalun Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mahatau Terhadap Apa Yang Mereka Lakukan Mereka Berbuat Mereka Menjual Nabi Yusuf Ini Dengan Harga Yang Sedikit Harga Yang Rendah Beberapa Dirham Berapa Dirham Sebagai Ulama Menafikan Dirham Tersebut Yaitu 20 Dirham Atau 22 Dirham Mereka Menafsirkan Seperti itu Beberapa Dirham Dijual Nabi Yusuf Dan Mereka Termasuk Orang-orang Yang Jahid Artinya Merata Tidak Mengurutkan Yusuf Sudah Tambah Tambah Apa Tambah Tambah Penghasilan Menemukan Anak Bisa Dijual Dengan Perbudakan Sebagai Tambah Penghasilan Ini Ini yang Terjadi Pada Nabi Yusuf Setelah Dimasukkan Dalam Jumur Allah Menyelamatkannya Dengan Jalan ini Menyelamatkannya Dengan Jalan ini Yang Mana Ini untuk Mengampalkan Nabi Yusuf Kepada Nekmat Yang Berlebih Kepada Nekmat Yang Berlebih Yang Nanti InsyaAllah Akan Kita Baca Setelah Berat Luh InsyaAllah Apa Kita Cukupkan Kita Lanjut Lanjut Hanya Hanya Sajan Disini Pak Bisa Dekat Ambil Datangnya Kapila Tersebut Atau Datangnya Orang Yang Menimba Itu Dan Menurunkan Timbanya Kedalam Sumur Itu Merupakan Perkara Yang Telah Diatur Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Merupakan Kemudahan Dan Kelamahan Yang Allah Berikan Kepada Habanya Yusuf Kenapa Para ulama Mengatakan Orang Yang Tergalini Itu Akan Tertolong Ini Buktinya Orang Yang Tergalini Akan Tertolong Yang Penting Kita Sikoh Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Duhur Wallahu Ta'ala Alam Soal Tertolong Tertolong Tertolong